Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Dari Novisiat SVD Kuburut Neng Manggarai Flores NTT, Saya Pastor Fredri Zahadin SVD, Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Senin 25 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 10-17. Kita diingatkan supaya selalu prioritaskan pelayanan jiwa kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amen. Tuhan dan Allah kami, putih dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu siap menyembuhkan orang sakit apapun bentuknya. Kami mohon gerakanlah hati kami Agar selalu sensitif melayani sesama yang sakit dan mendoakan mereka. Tuhan, utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amen. Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 13 ayat 10-17 Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari sabat Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat Disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak Ketika Yesus melihat perempuan itu Ia memanggil dia dan berkata kepadanya Hai ibu, penyakitmu telah sembuh Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu Dan seketika itu juga Berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah Tetapi kepala rumah ibadat gusar Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Lalu ia berkata kepada orang banyak Ada enam hari untuk bekerja Karena itu datanglah pada salah satu hari itu Untuk disembuhkan dan jangan pada hari sabat Tetapi Tuhan menjawab dia katanya Hai orang-orang munafik Bukankah setiap orang di antaramu Melepaskan lembuhnya Atau keledainya pada hari sabat Dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman Bukankah perempuan ini Yang sudah delapan belas tahun diikat oleh iblis Harus dilepaskan dari ikatannya itu Karena ia adalah keturunan Abraham Dan waktu ia berkata demikian Semua lawannya merasa malu Dan semua orang banyak bersuka cita Karena segala perkara mulia Yang telah dilakukannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Prioritaskan pelayanan jiwa Kisah Injil hari ini sangat menyentuh hati kita Kita bisa membayangkan pergulatan dari ibu Yang selama delapan belas tahun Dirasuki roh jahat Tetapi di saat Yesus menjamah dia Di saat itu juga Dia sembuh dan memuliakan Tuhan Kisah Injil hari ini Mengingatkan saya akan seorang gadis SMA Yang selama beberapa tahun Selalu dirasuki setan Di saat ia mau berdoa Pada saat yang sama Ia dirasuki setan Di saat ia mau membaca kitab suci Ia dirasuki setan Singkatnya bahwa di saat dia mau melakukan latihan rohani Dia selalu ditantang oleh setan Pada suatu kesempatan Saya menelpon dia dengan menggunakan video call Di saat saya mau mengajak dia berdoa Di saat itu juga Dia jatuh dan kesurupan Saya menyuruh saudaranya Yang juga ada pada waktu itu Mereciki dia dengan air berkat Setelah direciki air berkat Ia kembali sadar Pada suatu waktu Ia sempat ekspresikan kerinduannya Katanya Saya selalu rindu sekali Melayani Tuhan dan sesama Tetapi setan selalu menghalangi saya Saya mengancurkan dia Kalau boleh pergi bertemu uskup Atau pastor Minta bapak uskup Atau pastor Mendoakan dia Dan mereciki dia dengan air berkat Dan menjamah dia Dengan minyak suci Puji Tuhan Sekarang dia sehat Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Dalam Kristus Apapun bentuknya sakit Tetapi di saat Tuhan menjamahnya Maka penyakitnya hilang Dan orangnya sembuh total Satu peringatan bagi kita Supaya selalu membawa orang sakit Atau persoalan hidup kita Kepada Tuhan Yesus Bagi Kristus Segala sesuatu selalu mungkin terjadi Tetapi kuncinya adalah Kepercayaan penuh Kepada Yesus Kristus Dan kesediaan untuk memberi diri Secara total kepadanya Dalam gereja kita Keselamatan jiwa selalu diprioritaskan Keselamatan jiwa melebihi norma hukum Sadar akan pentingnya keselamatan jiwa Maka seorang imam harus melayani orang sakit Di saat orang sakit Sangat membutuhkan sakramen orang sakit Imam tidak boleh menolaknya Yang harus melayaninya Karena ini berhubungan dengan keselamatan jiwanya Dalam kitab hukum kanonik Atau hukum gereja katolik Ada pernyataan yang berbunyi Keselamatan jiwa dalam gereja Harus selalu menjadi hukum yang tertinggi Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Berdoalah selalu bagi keselamatan jiwa raga kita Kalau ada saudara-saudari kita yang sakit Mintalah pastor agar mendoakan dan mengurapi dia Dengan minyak orang sakit Janganlah putus asa Kalau keadaan orang sakit tidak sembuh sesudah didoakan Percayalah selalu bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita Dan dia tahu apa yang terbaik bagi orang sakit Kita berdoa Semoga Tuhan selalu menguatkan dan menggerakkan hati kita Untuk melayani orang sakit Kita memohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus yang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton